Adanya tekanan pemilik perusahaan pada kebijakan redaksi, penentuan arah politik media, intervensi pemerintah terhadap isi pemberitaan, kekerasan terhadap wartawan, dan kurangnya kesejahteraan wartawan. Tiga hal tadi telah mempengaruhi ekosistem kebebasan pers dan kualitas produk jurnalistik di negeri kita. Saat ini misalnya banyak media lebih terlihat sebagai papan advertensi pemerintah ketimbang sebagai anjing penjaga demokrasi atau the watchdog seperti yang biasa di dalam kajian tentang media. Tulisan-tulisan wartawan banyak yang hanya mengutip pernyataan-pernyataan resmi pejabat ketimbang menelusuri langsung fakta-fakta lapangan dari sebuah peristiwa atau investigasi, investigative reporting. Padahal jika pers bisa menjalankan fungsi sebagai alat kontrol bagi kekuasaan, mungkin kehidupan demokrasi kita bisa jadi lebih sehat.